Sub indo by broth3rmax Ya ampun aku Aku lupa aku kecapean Aku Aku tiduran semalam disini jadinya Bentar bentar suamiku Kamu Kamu pasti mau makan ya Bentar bentar aku Panasin dulu makanan buat kamu ya Santai aja kamu santai Untung aku udah sempet masak kemarin Ini gara-gara Ariana nih Kasih kerjaan gak kira-kira ke aku Bentar ya Makin deket deh gue sama Bu Wiryo Dan makin besar juga Kesempatan gue buat bikin Bu Wiryo Suka sama gue Ah gak sabar gue Jadinya dapet terus itu dari Bu Wiryo Pagi Sil Pagi Apa tuh? Oh ini souvenir buat acaranya Bu Wiryo Duh jangan sampe deh Gua Ariana tau gue bantuin Tante Mikan Ehm Sil pas banget kamu lagi disini Mumpung saya belum lupa Ehm Kamu ikut ke Ruang Arsip deh Ada dokumen yang harus saya tunjukin ke kamu Urgency Terima kasih Suvenir gue? Kok gak ada? Ah, terus gue kalo misalkan hilang gue bakal diomel ini sanggung-gungir yuk Mati nih gue Iya, iya, aduh bawel deh Iya, pasti diinget pesannya mas Galvin Pokoknya Riri disini baik-baik aja Sama baby juga baik-baik aja Mas Galvin juga jangan lupa Jaga kesehatan disana ya Baby dengerin tuh, daddy Galvin kangen banget sama kamu Kamu jangan nendang-nendang perut mami terus Iya udah cepet pulang sayang I miss you too, love you, bye Mbak Riri, pagi-pagi udah mesra banget sih teleponnya sama Galvin Gatau nih tumben banget emang si Galvin Tapi emang Tommy gak kayak gitu Ah Tommy, boro-boro mbak, dia telepon aku aja tuh jarang banget Paling telepon aku tuh cuma kalo ada sesuatu yang ditanyain Kalo enggak, enggak pernah nelpon Hmm, mungkin karena kalian sering ketemu Terus abis ini juga kalian kan ketemunya di cafe Jamais Jadi, gitu lah Ya tapi kan tetep aja Aku juga pengen gitu teleponan, ditanya kabar Aku juga sering liat Mbak Riri sama Galvin Meskipun setiap hari ketemu tuh teleponan, video call, mesra-mesraan Kamu cantik banget sih Bisa aja deh kamu Iya, gak mungkin dong aku bawa Sumpah, kamu cantik banget Makasih ya sayang udah jemput aku Aku kan udah bilang kamu gak usah repot-repot jemput Aku bisa pergi sendiri kok Enggak, enggak, enggak Aku gak rela kalo misalnya kamu berangkat sendiri Ntar kalo misalnya ada orang yang godain kamu gimana Aku gak mau Bisa aja deh Berangkat ya Yaudah, ayo Let's go Yun Diangkat lah Iya Tom Sayang, maaf ya aku hari ini gak bisa jemput kamu Soalnya semalam aku main PS sampe pagi sama Bona Jadi kamu ke cafe sendirian gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa Biasanya kan juga aku pergi sendiri Yaudah, aku berangkat ya ntar buru telat Biasanya kan juga Biasanya kan juga Biasanya kan Biasanya kan Biasanya kan Kan sekalian aku juga mau keluar nanti, udah gak usah ngambek. Ya udah mbak Riri minum dulu. Terima kasih banyak. Ini udah saya siapin semua laporan yang kamu minta. Oke. Hebat sih kamu. Selesai semua dalam waktu sehari. Aduh-duh-duh. Dita kamu kenapa? Aduh ini... Ini buat aku sakit banget deh. Yaudah kita ke rumah sakit sekarang nih. Ayo saya hantar kamu. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak ada. Saya gak mau kamu kenapa-kenapa. Kamu kanker usus Dita. Iya, iya tapi... Ayo saya hantar kamu ke rumah sakit sekarang. Ini sih Bu. Cecil minta maaf banget Bu. Cecil gak sengaja ngilangin souvenir yang membuat acara ibu itu. Apa barusan kamu bilang? Iya tapi Cecil bakal... Bakal bersedia buat ganti kok Bu. Kok bisa sih? Kamu tahu enggak? Harga souvenir itu sangat mahal sekali. Cecil gak sengaja Bu ngilanginnya. Sovenir ini punya ibu kan? Tadi pagi ada yang beres meja Cecil. Dan mungkin obi itu lupa lagi menaruh di tempatnya. Dan gimana ceritanya? Ternyata souvenir itu ada di ruangan meeting Ariana Blue. Yaudah. Kalau gitu saya minta maaf. Ya. Lain kali kamu jangan ceroboh. Hati-hati kalau menyimpan barang. Minta maaf. Salah? Eh kamu ngegetin aku aja... Kamu ngapain? eh ini kamu jangan ngelakuin apa yang bikin kamu nyesel nantinya kalau ibu sampai tahu kamu yang udah buat berantakan acaranya ibu gimana di ruangan area itu ada CCTV loh ya terus terus aku harus gimana dong ya udah ini biar saya ngurus pengurusan CCTV biar saya ngurus semuanya ya oke thank you dante jangan dibilang ya iya makasih banget ya kamu udah bantuin aku soalnya tadi tuh aku gak tahu kenapa tiba-tiba ilang terus pas aku tinggal keluar sebentar tiba-tiba udah gak ada pas aku mau ngecek CCTV katanya CCTV nya rusak harusnya kamu berkata jujur aja sama ibu kamu ceritain permasalahannya seperti apa jangan langsung main ganti gitu aja oke ya aku cuman ngerasa itu tanggung jawab aku aja buat gantiin ya udah gak usah dipikirin lagi yang penting kan sekarang permasalahannya udah selesai kamu tenang ya saya terima kasih ya ya dokter gimana Dita baik-baik aja kan dok gak ada yang serius kok bu ibu semuanya baik-baik aja cuma sakit mah biasa oh iya ibu kemarin telat makan iya dok soalnya akhir-akhir ini saya tuh lagi banyak kerjaan dok jadi saya terpaksa skip makan malem saya mau nanya ini berpengaruh gak ya sama penyakit kanker ususnya Dita kanker usus saya lihat hasilnya semua baik-baik aja dan menurut rekapan medis ibu Dita juga tidak ada informasi mengenai kanker usus oke baik kalau gitu saya tinggal kedalem sih Clara iya makasih dok oke Bisa tolong kamu jelasin sama saya Kenapa kamu berani bohong Tentang penyakit kamu Dita Kanker usus itu adalah penyakit yang serius Dita Dan kamu bohongin semua orang selama ini Kenapa? Saya punya alasan melakukan ini sendiri Alasan sekuat apa sih? Yang bikin kamu tega untuk membohongi saya Membohongi masakah selama ini Dan membohongi semua orang yang peduli sama kamu Dita Semua orang khawatir sama kamu Termasuk suami saya sendiri Kenapa? Kenapa Dita? Coba jelasin sama saya kenapa Suami kamu juga Jangan-jangan kamu bohong juga Selama ini sama suami kamu Jelasin dong Oh iya siang Kamu udah makan siang belum? Belum Di mana kalau makan siang di ruangan saya aja Nanti saya pesanin makanan online Kan enak tuh penuhi ruangan saya Ngobrolnya bebas Boleh Tapi kok kamu tungguin sih? Nggak makan di luar? Saya itu harus tembay di kantor Takut ada meeting dadakan Dan kamu tau sendiri kan Sekarang Sakai sifatnya kayak gimana Aneh banget ya Suka banget main kabur-kaburan keluar kantor Dan sekarang kamu liat Ada nggak Sakai di ruangannya? Pasti nggak ada Oh Mungkin Pak Sakai itu lagi pergi Ketemu sama Bu Ariana Karena kan Pak Sakai tuh lagi sering banget Kasih surprise ke Bu Ariana Lagi romantis-romantisnya gitu Kenapa gitu ketawanya? Nggak apa-apa Tapi kalau makan di ruangan kamu Enak juga sih Jadi kita nggak ada yang gangguin Termasuk menilampir itu Bentar ya Sil Saya lintar Oke Halo Dante Dante kamu lagi sibuk gak? Makan siang bareng yuk Soalnya di kantor ini sepi banget Sorry banget Sel Saya lagi nggak bisa makan di luar Soalnya saya harus stand by di kantor Ya udah oke Bye Kayaknya Dante sengaja deh Ngomong kayak gitu Biar bisa berduaan sama gue Apa Dante sengaja menghindar ya Karena gue tadi gangguin Cecil Tapi masa iya sih gara-gara dia? Yep 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 Soalnya di이라고 Soalnya di laptop Soalnya di laptop Soalnya di laptop Siap Tapi Oh Terima kasih telah menonton!